udah 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 kalau disini sengaja udah udah disiapin jadi minyaknya biar biar meresap ya cuman kalau di rumah ini enggak pernah begini biasa pakai itu apa pakai wajan itu kan orang kita orang Indonesia alatnya pertama pasti kalau masak yang dibeli wajan karena itu sebenarnya multifungsi gitu bisa untuk semuanya ngirit lah tapi kan sebenarnya sama aja dia wajan cuman jeleknya dia wajan dia landai kan naiknya jadi biasanya kalau untuk terendam semua minyaknya jadinya lebih banyak yang dipakai Oh gitu malah lebih banyak dibanding itu ya ini buat sekarang tahunya udah beres kita akan masak ini aku singkirin dulu ini lagi masak apa ya chef sambal goreng tempe dengan kepiting ini sebetulnya untuk apa ada ada piting apa ini ini kita masak temanya seafood ya hidangan laut dimana ngarang sendiri tentunya ya resepi namanya betul nah untuk yang kepiting ini sambal goreng tempe dengan ketipi dengan kepiting Oh ya tapi nanti ada kuah kentalnya dikit dari santan sedikit ya kalau ini udang cabai hijau bumbu kemangi tapi di adaptasi dari udang goreng mentega tetapi pakai bumbu halus Indonesia jadi gorengnya pakai mentega nanti nanti sausnya pakai mentega biar lebih lembut kayak hidangan Chinese Indonesia gitu Oh gitu goreng mentega gorengnya alatnya ini pelajaran baru buat saya nih gorengnya pakai apa ini ini kan mirip-mirip nih sama yang wajan tadi ini ini dulu dong Oh itu bentar ini jisul yang kedua kita masak yang kepiting aja oke oke minyak minyak tunggu pancinya agak hangat sedikit Oh baru kita masukin minyak ini orang kuah sama jahe Oh sama jahe itu kita masukin ini minyak tuh bawa sereh sereh ini kurang lebih 2 sendok makan minyaknya ini kelihatan kan kalau dia panas dia kayak pecah gitu minyaknya apa melebur gitu ya ini dulu dia sih suka meletek tuh ya itu jadi kita nunggu sampai dia harus langsung bereaksi artinya sudah cukup panas kita dulu sedikit dulu pakai tadi jangan langsung main disuang aja taunya dia belum panas yang ada dia menyerap minyak gitu nah berikutnya kita masukkan gitu aduh lengkuas ya sama serai-sereh boleh minta tolong-olong daun salam dan daun jeruk daun salam ya itu barang yang dimasukin itu obat bagian ini dulu ya salam enak banget ya masak cepet cepet masuk Indonesia cepet seharusnya saya mau belajar yang dirumah siapa lagi nih ini berikutnya ya nah justru si saya bisa boleh sampai ini sampai ini tapi aku sangat-sengah aja masukinnya dulu nanti sisanya-sengahnya buat dekorasi nanti Oh iya biar pindah sini biar serang nah ini kan terlihat sedikit kering ketambahin minyak juga nggak apa-apa baru lihat bumbunya aja udah kelihatan kayaknya Udah enak banget kepitingnya boleh dimasukin itu Oke 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 sempet penyanyi tadi udah saya rebus ya teguh kemudian dapat telurnya cuma satu direbusnya dengan air yang yang dicampur oleh bumbu halus yang tadi juga jadi tadi bumbu halusnya dibagi dua Oh gitu tapi yang jelas pitingnya direbus dulu direbus dulu gak main masukin aja tetesan praktek di rumah udah tahu main masukin aja jangan dia harus dimasak hidup-hidup boleh saya coba boleh silahkan ini kalau kita melihat terlalu kering ya mau ditambah minyak nggak apa-apa kok jangan orang-orang bilang harus selalu tepat naruh pertama itu enggak selalu benar selalu bener ya terusin lagi nih Wais biar kebalik dia Oh iya iya kan pakai tempe ya ya ampun tentunya masuk enak sekali Aduh wanginya lumayan ya baru sebentar aja udah Aduh udah jadi lapar nah boleh tolong santan santan ini buat hiasan ya apa tuh tomat nanti masuk terakhir paling terakhir kita coba asal dulu ini dia akan memperhalus tentunya tambahin garam dulu sedikit karena kita tadi seharian buat kalian dari tadi awal tuh belum ada garam ya Oh ya merica ya merica garam kita cicipin ini wanginya aja sudah kecium pasti enak banget nih nah santan bikin aromanya juga keluar semua silahkan ditiup dulu kira-kira kurang garam atau enak banget nih Aduh enggak pernah saya ngerasain makanan seenak ini pasti di restoran yang mahal ini enak banget terakhir ini dah tapi masih jalan tinggi tomat enak aja nanti kita matiin tirinya ya saya ambilin dan itu dulu belum eh udah udah boleh ini betul-betul tapi kayaknya yang gede ini mesti ditata dulu kalau soal masa pasti udah jagonya tapi kalau soal lagu tahu enggak lagu apa dulu lagu-lagu jaman-jamannya Yuna pasti tahu dong misalnya atau lagu saya yang mana nih yang mana kecara waduh tunjukkan padaku enggak tahu yang tadi masakan ya gelas-gelas kaca jujur pernah tahu nama lagunya tapi enggak pernah tahu lagunya kayak apa Oh ya yang penting sudah tahu aja sudah pernah 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 kalau cip ini yang jago masak ini saya bangga baru denger lagunya baru tahu lagunya aja saya banget banget tau-tau-tau tapi kelanjutannya ritmanya seperti apa mungkin yang lain-lalu tambahin aja wani pas naroknya disini nih keren naroknya aja bisa pas tuh daun serehnya ya itu yang lebih seperti ini langsung juna kalau masaknya hebat berarti cari pacar udah hebat dong sempet nggak hubungan hubungannya apa enggak 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 sempet itu bener-bener itu ini sekarang masaknya sistemnya agak agak ribet dikit ini jadi si cabai ini nya diapain itu ditaburi oleh saya eh lanjut apa itu eh lanjut oleh jesu Oh eh eh panjir lemon jessori nah ini biarin dulu sejenak ya nanti kita eh masak tapi sejenak aja terus kita angkat lagi jadi kita nggak mau si cabainya langsung yang yang mengkerut banget dan berubah warna banget itu enggak tapi ini enggak pakai minyak ini enggak pakai mentega atau enggak itu cuma ngaduk aja disitu Oh nah ngaduk aja masaknya disitu enggak ada yang lain nanti balikin lagi ke situ jelas ini mungkin betul nah ini kita pakai kurang lebih dua tablespoon ini apa nih maaf itu jauh kemanyi berapa lama ini sebentar aja kapan-kapan bisa dong saya minta masakit kalau ada acara besar di rumah atau apa boleh-boleh boleh-boleh bahwa private party gitu ya private party ini jadi disini kita bikin si cabainya karena aromanya keluar dan juga biar warnanya berubah sedikit matang juga dan agak layu sedikit Oh jangan terlalu lama lagi 5 menit nggak cukup cukup ya nah ini kurang lebih seperti ini udah cukup kita biarkan sebenarnya nanti kita masak si udangnya pakai ini lagi kenapa ya wanginya belum apa-apa aja udah enak banget kalau masak dirumah perang rumah masak nggak seperti ini nahnya susah nih ini apa sekarang jadi kita bikin udah kemanyi saus dulu ini dulu nggak boleh terlalu matang nggak boleh terlalu panas saya bantuin boleh-boleh bagian ngaduk ini ajalah jadi lagu gelas-gelas kaca itu agak-agak sedih ya tapi ya lagu ya sedih lah itu tentang anak yatim piatu yang mencari orang tuanya kalau lagi nyanyi gitu jadi ikutan seni beneran nggak sih kan meresapi gitu kan kayak masak gitu bener ya masak pun kan diresapi dihayati jadi rasanya enak begitu juga dengan nyanyi jadi dihayati ya merasakan kesedihan orang-orang nyatim anak-anak yatim piatu tapi kadang kalau jadi penyanyi jangan terlalu merasa sedih juga sih ngapain dong kalau sedih beneran nah sekarang saya lagi begini belajar masak dong sama Yuna daripada sedih-sedih di rumah lihat ke sini ini berapa lama ini kurang lebih udah hampir ya salah sentengnya udah begini aja kita sisihin pindahin lagi nah ini kita sisihin aja kita kembali ke masak udang sekarang Oh lain lagi ya nanti ini nanti tinggal ditaruh di atasnya Oh ini wanginya yang tadi bekas masak cabai masak udang dengan minyak banyak tuh kita tumis bumbu halusnya dulu Oh ini ini kalau saya mau-mau belajar gini ada resepnya gimana ada ada resepnya ada 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 nanti saya minta ya boleh boleh-boleh boleh banget dulu belajarnya dimana sih kalau hidangan Indonesia ya kurang lebih tahu lah ya dan kita memang belajarnya juga yang ngeliat-ngeliat orang baca buku praktek gitu kalau Indonesia ya kalau yang belajar masak dari awal mah belajarnya waktu masih kerja di restoran dulu di awal mulai kan karena kerja di restoran di luar sana ya betul tapi memang kalau masak juga gimana jiwa sih ya saya masak juga enggak ada perasaan enak tuh mesti pelan-pelan nah nih ya langsung masuk udangnya udah dibersihin tadi berapa lama masakin ini dulu dibalak-balik dulu biar udangnya enak lanjut makan Jujuna kita lanjutkan lagi ini udah lumayan rasa Oh ya Juna kalau masaknya hebat berarti cari pacar udah hebat dong sempet enggak hubungan hubungannya enggak 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 sempet itu bener-bener itu jawaban yang paling enak enggak sempet ya enggak sempet nyari-nyari itu aduh hari gini lagi-lagi hari gini ya lebih lebih enjoy masak ya benjo masak lebih oke gitu jangan suka dicari lah datang sendiri ya biasanya emang kalau ini juga pasti akan ketemu pas-pasan sendiri begitu juga dengan bumbu ya betul jadi k2 kaldu ayam ini adalah gunanya untuk bumbunya menjadi rata meresap ya proses masaknya juga jadi betul jadi meresap ya Nah ini kita masak sampai dia satu udangnya mateng kedua sampai menyusut sebenarnya orang tuh suka bilang nggak bisa masalah kini-kini sebenarnya belum punya meluangkan waktu untuk mencoba mencari-kari lah berkali-kali lah sekalinya udah dapat pasti akan senang akan tergerak untuk lebih pengen yang bisa yang lain dan sebagainya gitu jadi kadang kan suka males kotor tangan nah itu dia tuh dia tuh susah tuh kotor tangan itu jujur tapi tuh iya itu paling jujur itu saya kan nggak dicucur bukan gadis deh wanita jujur bukan gadis lagi hahaha udah mateng tuh kayak mateng udah kayak gitu tunggu dikasih 2 menit aja udah gitu kita angkat lah Oh begitu ya saya pikir cuma dikaru di atasnya itu nanti daun semanginya Oh 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 nah ini kurang lebih udah nih udah selesai ya udah mateng kita wetting aja deh kalau berlepetan aku lap piringnya cepet ya warna itu cepet ternyata nggak lama masaknya nggak lama selesai mah oh iya oh iya oh tinggal di tangkan kita pakai ini dulu diambilin cabenya tinggal daun kemangi-nya oh di sini itu dibuat di mana itu di atas oh biasa saya makan daun kemangi itu mentahnya baru saya lihat kita masih ada nah ini simpanya Oh gitu ya 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 udah teret aku ambilin nasinya dulu bentar nah ini bener nih saya diajak makan di sini kita cicipin aja langsung Aduh hmm silahkan aku ambilin senoknya entah ya enak muli pasti yang penting hari ini bebas makan masakan chef Yuna Aduh terima kasih 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 Jangan makan gini nggak apa-apa yang penting kan saya hari ini dijamu makan majet semuanya semua orang pasti mengiri, jangan di text saya ya karena itu yang luar sana itu palsu semua saya gak punya twitter gak punya pad, gak punya instagram selfie oke udah jadi tarif sudah jadi lanjut makan Jeff Juna kita lanjutkan lagi besok-besok masakin lagi ya jangan bisa masak lagi ya enak banget semua dua-duanya pengen masuk barengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati